Intro Mengawali lintas Bando hari ini, Haji Surya Dharma terpilih sebagai Ketua Kadin Kalsel pada Musyawarah Luar Biasa Muslub yang dilaksanakan di Gedung Ikro Kiai Haji Anang Jazuli Seman di Martapuraka, Bupaten Bancar. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Kalsel incar pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM majukan perekonomian di Banua pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Ketua Kadin Kalimantan Selatan, Haji Surya Dharma yang terpilih pada Musyawarah Luar Biasa Muslub, Kadin Kalsel yang dilaksanakan di Gedung Ikro Kiai Haji Anang Jazuli Seman di Martapuraka, Rabu 30 Juni. Ketua Kadin Kalimantan Selatan, Haji Surya Dharma menyatakan secara rutin akan menjadwalkan melakukan kunjungan agar dapat mengetahui perkembangan jadwal 3 atau 2 bulan sekali ke Kabupaten Kota. Hal tersebut disampaikan Surya Dharma digambut belum lama tadi. Surya menyatakan upaya ke depan dalam memajukan Kadin Kalsel pihaknya akan menyasar pelaku UMKM. Diakuinya, sasaran tersebut sangat strategis dalam memajukan perekonomian Banua. Ketua Kadin Kalimantan Selatan, Haji Surya Dharma. Kita, utamakan UMKM ya, Biasa Negi itu pasti sudah dengan pemerintah profesi. Yang selama ini kami akan berusaha untuk membuat Kadin Kalsel lebih baik ke depannya. Ada 8 kabupaten yang mendukung Pian untuk duduk. Ada 2 kemarin yang merencananya tapi Pian di... Ya ada 2, saya dan di Kandilatnya saya sendiri dan Haji Rijaya kesemua. Surya berharap polemik yang sebenarnya terjadi tentang keretakan kepengurusan Kadin Kalsel tidak terulang kembali dan menyatakan tidak ada dualisme kepengurusan. Rizali Afandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!